Ketua ASPROF PSSI Sulawesi Utara Jounai Ganda makin serius lagi dan sangat peduli terhadap tim Prapoknas Sulawesi Utara. Tepat hari-hari Kamis tanggal 8 September seluruh pemain dilakukan TC di salah satu mes yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan atau Amurang. Saat sekarang seluruh pemain difokuskan berlatih di lapangan Lopana Amurang, dan terlihat jelas-jelas tiga pelatih yang dipercayakan oleh ASPROF Sulut yaitu, Fendri Rorimpandei, Lutfi, dan Abdi. Dan juga terlihat jelas sekretaris ASPROF PSSI Sulawesi Utara, yaitu Rahman Bahmid hadir juga di pinggir lapangan untuk mengecek persiapan tim Prapoknas Sulawesi Utara. Saat diwawancarai pelatih kepala Fendri Rorimpandei menyampaikan, bahwa perekrutan pemain sama sekali tidak ada intervensi ASPROF PSSI Sulut. Saya sebagai pelatih kepala yang dipercayakan oleh ASPROF, maka saya harus menilai sesuai kriteria saya. Karena saya perlu pemain yang bisa memahami program-program latihan, dan tentu juga atitudnya baik. Berikut wawancara Sekretaris ASPROF PSSI Sulawesi Utara. Kurang lebih berapa lama mereka di TSE ini? 60 hari dari hari ini hingga nanti mereka berangkat menuju Sulawesi Tengah-Tengah atau Kota Palu, tempat pelaksanaan Prapoknas, wilayah 4 atau zona 4 di Sulawesi. Di situ ada Maluku, ada Papua juga, di dalam situ ada juga dari Sulawesi Utara dan sebagainya. Kurang Talu juga ikut di dalam zona 4 tersebut. Chandra Matosulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.